Membaca koran adalah kebutuhan. Semua orang dari bermacam lapisan tentu membutuhkan informasi tentang suatu hal. Dan dari rangkaian huruf yang tercetak di atas kertas inilah, segala warta bisa digapai. Sebelum sampai ke tangan pembacanya, koran tentu harus dibuat. Proses pengerjaannya melibatkan banyak elemen. Mesin-mesin besar, alat-alat khusus, dan orang-orang dengan keahlian tertentu adalah komponen-komponen yang harus ada dalam proses produksi koran. Segala sesuatunya harus dibuat dengan sempurna, tidak boleh ada kesalahan. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat sang koran terlambat sampai ke tangan pembacanya. Dan inilah proses penggarapan dari hulu hingga kehilir sebuah koran seperti kompas. Langkah pertama untuk mencetak koran kompas bermula dari sini. Dari sebuah ruangan yang disebut ruangan pracetak. Ruangan inilah yang menyiapkan bentuk koran kompas nantinya. Segala materi datang bergantian ke sini. Sejak pukul 4 sore, pukul 9 malam, dan yang terakhir pukul setengah satu dini hari. Seluruh materi dicetak di sebuah acuan cetak atau yang biasa disebut pelat. Operator pracetak kemudian mencetak pelat berbahan aluminium ini sesuai dengan desain halaman. Jika konsep halaman koran adalah hitam putih, maka pelat akan dicetak hanya dengan tinta berwarna hitam. Jika desain halaman yang diinginkan adalah berwarna, maka operator akan membuat pelat dengan 4 warna, yaitu kuning, hitam, cyan, atau warna kebiruan, dan magenta, warna merah keunguan. Empat warna ini dinilai mampu menghasilkan kesempurnaan warna. Antonius Gunawa, manajer perencanaan dan pengendalian produksi percatakan Kompas Gramedia, menjelaskan soal alasan pemilihan empat warna ini. Itu sudah disesuaikan. Pernah juga dilakukan sekuen yang berbeda. Tapi menurut penelitian, sekuen cyan, magenta, yellow, black itu adalah yang terbaik dalam mereproduksi warna. Sehingga hasilnya bisa cerah, tajam. Pembuatan pelat adalah yang utama untuk soal mencetak sebuah koran. Pelat dibuat dengan ukuran panjang 601 mm, lebar 347 mm, dan tebal 0,3 mm, sesuai dengan ukuran halaman koran. Antonius Bambang Trihartanto, Kepala Seksi Percetak Percetakan Kompas Gramedia, menjelaskan soal pentingnya penggunaan pelat sebagai perantara cetak. Percetak itu seperti master pelat. Jadi master itu digunakan di mesin cetak, yang akan digunakan untuk memperbanyak atau mengkopis materi cetak. Jadi memang harus menggunakan pelat ya, sebagai medianya. Jika ingin mendapatkan halaman berwarna, maka lewat komputer, operator pracetak akan menyiapkan 4 pelat dengan 4 warna yang berbeda, sesuai dengan 4 acuan warna tinta. Kemudian, hanya dalam waktu 5 menit, mesin komputer tuplit atau CTP akan mencetak pelat dengan warna sesuai perintah. Sebagai bahan dasar utama, pelat harus benar-benar terjaga. Pelat haruslah baru, tidak ada proses daur ulang untuk pelat. Jadi, satu pelat yang sudah digunakan tidak boleh dipakai lagi. Selain itu, ruangan mesin CTP juga tidak boleh bersinar langsung oleh cahaya putih yang terang, terutama pada bagian pelat yang siap cetak. Karena itu, di permukaan pelat aluminium yang tipis ini, diberi lapisan peka cahaya. Selain untuk melindungi, lapisan ini juga berfungsi ketika pelat diproses masuk dalam mesin CTP, media yang tercetak akan lebih awet menempel. Di mana nanti ketika diproses di pre-press tadi, di CTP, waktu imaging, bagian yang ditembak oleh laser itu, ketika diproses dia akan mengeras. Mengeras dan akan tetap tinggal di pelat berupa tulisan atau gambar ketika pelat tersebut sudah diproses. Pelat memiliki sifat unik. Sifatnya yang lentur, ringan, namun keras, membuatnya mudah diaplikasikan di mesin, dan dipercaya sebagai media perantara cetak yang baik. Selain itu, pelat juga memiliki dua sifat tarik-menarik yang berlawanan. Pelat yang sudah dicetak, mampu menarik minyak atau tinta. Sebaliknya, pelat yang tidak dicetak gambar atau tulisan, bersifat menarik air. Sifat ini sangat menguntungkan untuk proses mencetak koran. Sebab, saat pelat bekerja untuk mesin cetak, tidak perlu khawatir tinta akan menempel ke bagian tak bergambar atau tulisan, sebab pelat yang sudah dicetak hanya akan menarik tinta, dan pelat yang tidak dicetak tidak akan menarik tinta. Seluruh pelat yang sudah dicetak, wajib diletakkan di rak-rak pelat yang sudah tersedia. Disusun rapi sesuai acuan warna, halaman, dan mesin cetak yang akan dipakai. Tujuannya agar operator mesin cetak mudah mengambilnya. Tanpa pelat, mesin besar ini tidak akan beroperasi dan tidak bisa menghasilkan cetakan koran. Saat pelat telah tersusun rapi di rak-rak pelat ruang pracetak, satu persatu operator mesin cetak mulai mengambilnya. Setiap operator yang mengambil bertanggung jawab untuk memasangkan ke mesin cetak yang akan dipakai. Ada aturan khusus untuk memasang pelat. Pelat ditata berdasarkan panduan warna yang tertulis. Pelat berwarna cian dipasangkan pada tempat yang akan dialiri tinta berwarna cian. Begitu juga dengan tiga warna lainnya. Magenta, kuning, dan hitam. Kalau tadi ada empat acuan mewakili warna utama tadi, di mesin pun begitu. Tiap unit cetak, itu di dalamnya ada empat warna utama tersebut. Jadi ada unit cetak yang mewakili warna cian, mewakili magenta, yellow, dan black. sehingga kemudian menghasilkan warna yang lengkap lagi ketika dihasil cetak itu menjadi seperti full color. Di waktu yang bersamaan dengan pemasangan pelat, operator mesin reel stand atau mesin penumpu dan pengumpan kertas juga melakukan pekerjaannya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Koran dengan oplah besar seperti kompas, setiap malamnya membutuhkan empat mesin reel stand yang bekerja bersama. Sekali cetak, setiap mesin rata-rata membutuhkan lima gulung kertas. Walaupun mesin reel stand berhubungan secara otomatis dengan mesin cetak, namun saat pemasangan kertas, mesin ini masih memerlukan tenaga manusia. Operator mesin reel stand mengambil gulungan kertas yang disediakan oleh bagian perbekalan. Gulungan seberat satu ton ini diangkat dengan mobil forklift dan dikelindingkan ke arah mesin reel stand. Pemasangan gulungan pertama ke mesin reel stand hingga ke mesin cetak memang masih membutuhkan tenaga manusia, namun tidak untuk penyambungan gulungan berikutnya. Saat mesin reel stand membaca sensor yang menunjukkan bahwa gulungan pertama siap diganti, saat itu pula secara otomatis tanpa menghentikan mesin, kertas gulungan pertama akan putus dan berganti dengan gulungan berikutnya. Sebelum dilanjutkan ke gulungan berikutnya, operator wajib menyiapkan penyambungan agar gulungan pertama dan kedua dapat tersambung dengan sempurna. Proses penyambungan ini dijelaskan oleh Gudi Yuwono, operator mesin reel stand dan percetakan kompas gramedia. Sesuai dengan SOP ya, memang sudah ada di gambarnya, dia berbentuk seperti segitiga begitu, cuma ada tip-tip khusus memang untuk nyambung. Tanpa ada pola, ya nggak bisa nyambung. Tip itu tip rekat buat menyatukan kertas yang pertama sama yang akan ini, akan yang baru, yang baru supaya nyambung. Dipres, dipres, dia nyatu, jadi otomatis nggak putus, terus continue kekoran itu. Saat mesin cetak menerima kertas putih dan pelat telah terpasang di posisinya, maka operator siap menjalankan tiga mesin cetak berjenis Height Tower 70, sebuah mesin yang mampu mencetak koran hingga 70 ribu eksemplar setiap jamnya. Sistem berjaringan yang menyambungkan langsung mesin Height Tower 70 sangat membantu dalam mencetak koran. Mesin ini memiliki kecepatan yang tinggi dan kemampuan untuk mewujudkan halaman penuh warna yang cukup akurat. Usman Rimun, koordinator order percetakan Kompas Gramedia, menjelaskan soal keunggulan menggunakan sistem berjaringan. Kalau koran, karena yang dibutuhkan itu kecepatan ya mas, kecepatan delivery, kita menggunakan mesin web. Semua halaman bisa berwarna mas. Jadi misalnya Kompas 32 halaman, mau diisi warna semuanya itu bisa. Jadi dia punya empat level gitu ya. Punya empat level, level A, level B, level C, level D. Level A itu untuk warna cyan. Level B untuk warna magenta, level C yellow, level D black. Jadi satu lintasan itu keluar unit sudah berwarna 44, bolak-balik semuanya. Keluar dari mesin 8 Tower 70, koran kemudian datang ke mesin folder. Di mesin ini, koran akan dipotong dan dilipat sesuai dengan sesinya. Setelah itu, petugas pemeriksa yang bekerja di sebuah ruangan yang disebut quit room melakukan pemeriksaan visual. Setiap satu mesin cetak selalu didampingi oleh satu ruangan quit room. Di ruangan ini, petugas melakukan pemeriksaan koran-koran yang keluar dari mesin folder. Pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan kecacatan yang dilakukan oleh mesin, seperti dari segi warna yang tidak tepat dan gambar yang tercetak di luar bidang yang telah ditetapkan. Untuk menentukan sebuah koran telah dicetak dengan warna sempurna, petugas quit room memiliki sebuah panduan warna yang disebut digital color proofing atau DCP. Panduan yang dicetak dengan mesin pencetak biasa, bukan dengan mesin cetak inilah, yang menjadi acuan warna bagi petugas quit room. Adiwantoro, petugas pengendalian kualitas percetakan kompas gramedia, menjelaskan soal pemeriksaan yang berkaitan dengan cacat yang dilakukan mesin. Melakukan pengecekan secara keseluruhan dari kontrol koran yang sedang diproduksi. Pertama dari segi warnanya, kemudian dari segi register. satu lagi poinnya itu di kami bilang defect atau kecacatan. Di situ banyak ragamnya. Salah satunya seperti warna belang atau ada pengkotoran warna juga. Selebihnya kita melakukan pengecekan di batas kestabilan warna dengan airnya saja. Para operator melakukan pemeriksaan secepat dan sesering mungkin. Setiap malam, sekitar 3.000 eksemplar koran dinyatakan tidak lolos pemeriksaan. Koran-koran yang tidak lolos uji ini harus dibuang. Resiko ini wajib diambil agar pelanggan selalu menerima produk yang terbaik. Memang resikinya seperti itu, Mas. Pada startup itu kan mungkin baru 800 eksemplar aja baru jalan. Baru bisa bagus. Pada saat nyetak awal itu pasti kotor semuanya, registranya juga blow. Warnanya juga masih belum tepat. Nah itu butuh kira-kira 800 eksemplar. Baru bisa dijual. Jika ada kecacatan cetak yang disebabkan oleh mesin, maka operator secepatnya melakukan pengaturan kadar tinta dan air di dalam quit room ini. Ya, jadi secara keseluruhan untuk pen adjustment warna terus airnya juga itu langsung dari konsulnya sini, Pak. Jadi dari sini secara otomatis kita mencet nanti di sana akan bertambah atau dikurangin nanti akan berkurang. Jadi di sini sudah ada fasilitas digital yang diimplementasikan langsung konek dengan unit cetaknya. Setiap koran pagi tentu memiliki batas waktu cetak agar surat kabar ini tidak terlambat sampai ke tangan pembacanya. Dan kompas juga memiliki tenggat waktu ini. Pukul 3 lewat 30 menit setiap paginya adalah batas terakhir bagi mesin cetak untuk mencetak lembar terakhirnya. Kalaupun ada toleransi keterlambatan diharuskan tidak boleh lebih dari 15 menit. Koran-koran yang telah lolos pemeriksaan langsung menuju mail room. Di ruangan ini koran-koran secara otomatis dihitung, diberi label nama dan lokasi pemesan dan dibungkus. Setelah itu giliran mobil yang beraksi. Di sini mobil berperan untuk mengantar koran ke agen-agen atau bandar udara yang akan mengantar kompas ke kota-kota lain lewat jalur udara. Sebelum koran dicetak, isi koran haruslah dibuat terlebih dahulu. Penentuan isi kompas bermula dari sini. Dari sebuah rapat yang dilakukan awak redaksi setiap pagi tepat pada pukul 9 lewat 30 menit. Bagi kompas, rapat pagi adalah sebuah rapat maha penting. Rapat ini merumuskan isi kompas terbitan esok harinya. Rapat ini dihadiri oleh pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, kepala deks, wakil pemimpin umum, dan redaktur senior. Rapat ini menentukan berita apa yang layak masuk kompas dan mana yang tidak layak. James Luhulima, redaktur pelaksanaan kompas, menjelaskan soal kategori layak berita kompas. Berita itu pertama harus menarik dan menyangkut harkat hidup orang banyak. penentuan berita itu selain dari nilainya, juga dari daya pengaruhnya. Usai rapat perencanaan, giliran reporter yang bekerja. Reporter menggali bahan di lokasi peliputan untuk kemudian menulis dan mengirimnya ke editor. Setiap reporter mendapat kebebasan untuk mengembangkan materi sesuai keadaan di lapangan. Reporter bisa saja bekerja sendiri atau bersama fotografer. Joni Teko Gunardi, Kepala Deks Foto, menjelaskan soal sistem kerjasama reporter dan fotografer saat bertugas di lapangan. Ada juga yang tidak bersama-sama dalam arti ketika dia meliput satu acara, kalau memang fotonya itu bisa diambil. Setelah acara, dia akan memberitahu, eh saya sudah wawancara ini, tolong nanti diambil. Tapi kalau foto itu peristiwa, berarti antara reporter dan fotografer harus bekerja sama. Setiap hari, editor foto bisa menerima hingga 300 foto. Editor fotolah yang kemudian menentukan foto mana yang layak masuk kompas esok harinya. Selain itu, ia juga bertugas melakukan beberapa perbaikan, seperti menentukan posisi vertikal, horisontal, menyesuaikan berita dengan reporter dan beberapa kriteria dasar dari kompas. Dan yang lebih penting adalah foto itu memenuhi standar dari kompas sendiri. Antara lain, yaitu tidak boleh mengandung unsur sahara, kekerasan, maupun pornografi. Sebelum penentuan berita dan foto mana yang akan dimuat di kompas esok harinya, ada satu rapat lagi yang harus dilakukan para awak redaksi, yaitu rapat budgeting. Rapat ini dilakukan setiap pukul 4 sore dan dihadiri oleh orang-orang yang sama dengan para peserta rapat pagi. seluruh editor kumpul di ruang rapat yang kita sebut rapat budgeting. Jadi pada satu budgeting itu masing-masing desk menawarkan beritanya buat halaman satu. Jadi ada biasa kompas, ada serial, ada headline, dan dua berita tambahan. Nah nanti disitu kita pilih kemana yang berita kita anggap paling layak turun pada hari itu. Sisanya nanti akan masuk menjadi headline di halaman dalam di masing-masing desk. Setelah rapat sore dan editor selesai mengedit berita dari reporter, giliran penyelaras bahasa yang bekerja. Penyelaras bahasa bertugas merapikan bahasa, tanda baca, dan lainnya lagi. Berita yang sudah dianggap sempurna kemudian dikirim ke bagian desain grafis. Desain grafis bertugas mengatur posisi susunan berita, foto, dan iklan. selain itu, bagian ini juga membuat grafis untuk info tambahan. desain grafis juga menyiapkan sebuah sistem yang disebut GN3. Dengan sistem ini, seluruh awak redaksi bisa melihat tampilan desain kompas di layar komputer sebelum koran dicetak. Rianto Karman, supervisor desain grafis, menjelaskan soal sistem ini. Jadi, kita tahu halaman berapa ada iklan, kemudian ada halaman berapa yang iklannya setengah gitu misalnya. Ada foto yang masuk vertikal atau horizontal di halaman tersebut. Ketika kita melayout atau mendesain, sudah ditentukan fotonya misalnya tiga kolom atau empat kolom. Semua pekerjaan terekam dengan sistem ini. Saat reporter menulis naskah, sistem ini menampilkan warna oranya. Ketika naskah sudah dikirim ke editor, warnanya berubah menjadi merah. Dan saat warna berganti menjadi hijau, itu menandakan bahwa naskah telah selesai sepenuhnya dan siap cetak. Warna-warna itu untuk menandakan jadi atau posisi sebuah tulisan. Jadi itulah yang namanya CN3. Jadi semua orang bisa melihat status sebuah tulisan. selamat menikmati. Selamat menikmati. awalnya kompas hanya mencetak korannya di Jakarta. Dari percetakan di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat inilah, kompas kemudian beredar ke seluruh Indonesia. Di kemudian hari, sistem ini dirasa tidak cukup lagi bagi kompas. sebab para pelanggan kompas di daerah-daerah menerima koran lebih siang ketimbang para pelanggan Jakarta. Dengan alasan inilah, kemudian dibuat sistem cetak jarak jauh. Pada tahun 1997, kompas mulai membangun sistem cetak jarak jauh pertamanya di Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Setahun kemudian, di Makassar. Terus berlanjut di Surabaya, Palembang, Medan, Banjermasin, Bandung, dan Bali. Sistem ini dibuat dengan alasan khusus. Atau di timur, dikatakanlah di Bali juga ingin terbit lebih pagi. Sehingga dibuatlah sistem cetak jarak jauh yang memungkinkan kita mencetak di waktu yang bersamaan di pagi hari. Sehingga surat kabar tersebut bisa keluar sama-sama. Katakanlah di jam 4 pagi itu sudah bisa keluar dari percetakan dan beredar di masing-masing daerah tersebut. Ferdinand, General Manager Operasional Sirkulasi menguatkan pernyataan Antonius Gunawan. Waktunya sesuai dengan keinginan pelanggan atau pembaca. Harus benar mengirimkan korannya dengan tepat, tidak rusak. Jadi intinya bagaimana kompas bisa diterima pembaca dengan baik, dengan cepat, dan dengan kualitas yang bagus diterima oleh pelanggan. Dengan sistem cetak jarak jauh, Jakarta bertugas mengirimkan isi korak. Setelah mendapat materi dari redaksi, ruang pelacetak Jakarta akan mengirim materi ke daerah-daerah. Untuk menandakan daerah telah atau belum siap menerima materi yang dikirimkan, ada lampu yang memberitahu soal ini. Lampu berwarna biru menandakan daerah yang dituju sudah siap menerima data, sementara lampu berwarna merah menandakan sinyal antara Jakarta dengan daerah tersebut mengalami gangguan. Apabila terjadi sinyal yang merah tadi, maka kita harus menghubungi daerah tersebut untuk memastikan bahwa perangkat mereka di sana oke atau tidak. Di daerah, contohnya percetakan kompas di Bali. Mereka menerima materi dari Jakarta di ruang percetak. Ruang ini menerima materi pertama paling lambat pukul 4 sore. Iwayan Sukra Sudiarsa, manajer percetakan Gramedia Bali, menjelaskan soal alur penerimaan materi dari pusat Jakarta. Kita itu dikirim lewat satelit menggunakan visat, kemudian diterima oleh visat di Bali, kemudian diproses oleh janet namanya, sebuah sistem pengolah data awal. Kemudian dari janet itu, data diproses untuk perspiring di mesin K&M namanya, atau Kodak News Manager. Kemudian diproses lagi menuju sepuler, terus dari sepuler data itu diproses untuk dicetak menjadi plat. Setelah materi siap, operator mulai memasukkan maksimal 50 lembar plat kosong ke dalam mesin pencetak plat CTP. Setiap satu edisi, percetakan Bali sedikitnya membutuhkan 120 lembar plat. Plat yang digunakan di Bali sama persis dengan yang dipakai di Jakarta. Dahulu, Bali mendapatkan plat dari Jakarta. Namun sejak 2011, Bali mendapat plat dari wilayah Bali sendiri. Saat masih memesan plat ke Jakarta, bagian logistik harus memperkirakan stok plat cukup hingga sampai 2,5 bulan. Namun kini, sejak mendapat pasukan plat dari Bali sendiri, bagian logistik bisa memesan kapan saja, tanpa harus menimbun hingga 2,5 bulan ke depan. Albertus Bambangsoni, petugas general offer dan logistik percetakan Gramedia Bali, menjelaskan soal pemesanan plat ini. Satu keuntungan kita kalau mereka punya gudang, mereka juga bisa punya stok. Suatu saat, emergensi atau apa, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, ya mereka punya gitu loh, mereka punya stok gitu. Mereka ready, siap gitu. Kalau dibanding dengan yang sebelumnya, kan repot. Plat haruslah dibuat sesempurna mungkin. Tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun saat mencetak plat. Inengah Suarnata, kepala seksi produksi percetakan Gramedia Bali, menjelaskan soal ini. Jadi artinya dalam pembuatan seribu plat boleh salah hanya satu ke dua, dua maksimal. Karena biasanya sih teknis. Ada yang terlihat berbeda antara percetakan Jakarta dengan percetakan Bali. Misalnya, soal plat dan keberadaan mesin punch, seperti bending di ruang percetak ini. Di Jakarta, setelah keluar dari mesin CTP, plat bisa langsung diproses ke mesin cetak. Namun di Bali, tidak bisa begitu. Di sini operator harus membuat lubang terlebih dahulu di mesin punch. Dua lubang dibuat di plat bagian depan. fungsinya untuk memudahkan operator saat melipat di mesin bending dan menjadi pengait di mesin cetak nantinya. Mesin bending berfungsi untuk melipat plat. Lipatan ini sangat berguna saat plat ditempelkan di mesin cetak. Ketika mesin cetak dioperasikan, tidak perlu khawatir plat akan bergeser. Plat yang sudah siap kirim ke mesin cetak diperiksa oleh pengendalian mutu terlebih dahulu. Ia memastikan tidak ada satu cacat pun yang akan mengganggu proses produksi dan hasil cetak. Memastikan plat itu kualitasnya memenuhi syarat untuk mencetak. Itu yang juga harus kita lakukan. Karena biasanya kan dengan proses yang secara otomatis mungkin ada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin kita lakukan. Terjadi dalam proses itu. pelat yang sudah siap cetak akan dibawa ke ruang cetak. Sembari menunggu pelat dipasang di mesin cetak, petugas juga menyiapkan kertas di mesin pengumpan kertas atau mesin real stand. Dengan kebutuhan kecepatan maksimal, kerusakan terkadang tak dapat terhindar. As kopling adalah bagian yang paling sering patah. Penyebabnya karena beban kertas dan hentakan yang sering ditimbulkan akibat kecepatan pergerakan mesin. Saat hal seperti ini terjadi, operator harus memiliki kemampuan ganda. Salah satunya untuk perbaikan. Ari Mudianto, tim leader maintenance percetakan Gramedia Bali menjelaskan soal kemampuan perbaikan mesin yang harus juga dimiliki oleh semua operator. Jadi begini, kalau di Bali ini kan konsepnya multifungsi ya. Jadi yang tadinya operator cuma ngurusin operator harus bisa teknisi. Yang teknisi juga harus bisa operator. Nah, di sini begitu ada kerusakan seperti itu, semua ya berusaha untuk memperbaiki itu sampai maksimal. Percetakan Bali menggunakan bermacam ukuran kertas untuk mencetak kompas. Di antaranya ukuran 70 cm dengan berat 45 gram 360 cm dengan berat 43 gram dan 52 cm dengan berat 45 gram. Dalam satu minggu, Bali menghabiskan 60 kulung kertas. Dan karena kertas masih harus dipesan dari Jakarta, Bali harus menyediakan stok kertas yang dihitung dengan cermat agar tidak terjadi kehabisan kertas. itu termasuk dengan overlapping pengadaan berikutnya ya, jadi gak mungkin kan kertas itu harus habis baru kita minta kan tetap pakai buffer stok. Saat mesin pengumpan kertas selesai disiapkan, pelat sudah benar terpasang dan tinta telah terisi penuh, itu pertanda mesin cetak siap dijalankan. Ada beberapa perbedaan antara percetakan Jakarta dengan Bali. Dilihat dari besarnya ruang, perbedaan ini langsung terlihat. Ruang percetakan Bali terlihat jauh lebih kecil ketimbang Jakarta. Perbedaan lain terlihat dari jumlah mesin cetak. Untuk membuat kompas setiap malamnya, Jakarta membutuhkan empat mesin cetak. Sementara Bali hanya membutuhkan satu mesin cetak untuk menghasilkan sedikitnya 8.000 eksemplar setiap malam. Soal pengisian tinta, Bali memiliki caranya sendiri. Operator terjun langsung ke mesin untuk mengisi tinta. Operator harus mengisi tinta sebelum plat dipasang ke mesin cetak dengan tetap menggunakan empat warna yang berbeda. Cian, magenta, kuning, dan hitam. untuk pengisian pertama dibutuhkan 6 kali sendokan. Jika masih ada sisa di akhir percetakan, tinta sisa itu tidak perlu dibuang. Esoknya, cukup ditambahkan lagi sesuai kebutuhan. Solihan Arief, operator produksi percetakan Gramedia Bali menjelaskan soal penambahan tinta ini. di sini kan manual banget sebaratnya ya. Jadi, kita mengambil tinta yang sesuai warna, kayak level A, B, C, D kan, ada empat level. Di A itu sian, kita mengambil tinta sian yang pel atau ember, kita pakai kape, taruh dibak tintanya. Tidak boleh terlalu penuh. Tinta hitam adalah satu-satunya warna yang paling cepat habis. Perbandingannya dengan tiga warna lain adalah dua banding satu. Dalam dua hingga tiga hari, tinta hitam setidaknya menghabiskan dua ember, sementara tiga warna lainnya cukup dengan satu ember. Karena itulah, saat pemesanan, tinta hitam dipesan lebih banyak dibanding warna lain. Jika tiga warna lainnya dalam sekali pesan paling banyak 10 ember, namun untuk warna hitam, paling sedikit memesan 15 ember. Sama seperti di Jakarta, di Bali, operator harus melakukan pemeriksaan koran yang telah dicetak, secepat dan sesering mungkin. Bedanya, tidak ada quit room di sini. Itu berarti, jika terjadi kecenderungan warna berlebih atau kekurangan, operator harus mengubah secara manual ke mesin cetak. menurutkan warna seperti ini. Begitu juga bila tinta habis pada saat mesin berjalan. Operator harus segera mengisi lagi secara manual. Tidak boleh ada keterlambatan pengisian di sini karena bisa berakibat fatal. Kertas tidak akan tercetak. Pembagian pekerjaan ini harus dipahami oleh seluruh operator. Langsung ke mesinnya, ini kan dibuka, koran dibuka. Ini halaman berapa kan kita harus hafal juga. Posisi halaman satu harus di mesin mana, halaman dua di mesin mana, unit mana, gitu kan harus tahu. Sebenarnya kita sudah bagi SDM-nya. Satu orang megang register di unit satu, satu orang megang register di unit dua. Satu orang megang warna yellow black, satu orang megang warna cyan magenta. Itu sudah masing-masing di situ. Jadi kita bagi-bagi SDM biar tidak terlalu naik turun. Untuk penjaga agar mesin-mesin ini tetap fit dan melakukan tugasnya dengan maksimal, tentu perlu perawatan. Saat inilah bagian perawatan mesin bekerja. Bagian ini merawat secara harian, mingguan, bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan. Tugas wajib yang harus dilakukan adalah pelumasan, pembersihan, dan perbaikan. Paket harian itu yang paling utama pelumasan. Setiap hari kita ada cleaning. Terus untuk paket bulanan itu paket-paket yang mungkin service-service, seperti service motor, service belt, timing-timing belt. Untuk paket 6 bulanan mungkin paket seperti setting. Setting-setting ini disini misalnya seperti setting timing. Timing untuk cetakan ini. Kita cek masih standar enggak gitu. Kalau memang udah enggak standar, kita lakukan namanya zero setting lagi. Kita nolin lagi. Terus untuk paket tahunan, Tahunan itu kayak ganti oli, terus ganti timing belt, ganti oli gearbox, seperti itu. Meski fasilitas mesin folder hadir mendampingi mesin cetak, namun di Bali tidak ada mail room yang berfungsi sebagai tempat penggerak otomatis. Bali masih membutuhkan tenaga manusia untuk ini. Setelah mesin state membantu memisahkan koran dengan hitungan setiap 50 lembar, operator bagian ekspedisi mulai melakukan tugasnya secara manual. Sepuluh tenaga manusia dibutuhkan untuk melakukan tugas pengepakan ini. Koran yang sudah jadi dibungkus dengan dua cara, dengan plastik sebagai pelindung dan tanpa plastik. Dewa Gede Anom, tim leader ekspedisi sirkulasi kompas Gramedia Bali, menjelaskan soal sistem pengepakan ini. Wilayah Denpasar sampai Bali itu packingnya tidak menggunakan plastik, karena armada kita masih bagus dan keagiannya pun tidak perlu repot-repot untuk buka plastik lagi, kecuali yang luar daerah, yang lombok NTT Sumbawa yang lewat udara itu peka dengan lemparan kayak di kargo di bandar, siapa tahu dilempar-lempar kayak gitu. Nah, itu mencegah tujuannya plastik itu mencegah kerusakan daripada harian kita nanti, barang-barang kita. Wilayah persebaran koran kompas dari percetakan Bali memang tak sebatas Pulau Bali saja. Tiga wilayah di dekatnya, seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Jawa, masuk dalam jangkauan sebarannya. Untuk Nusa Tenggara Timur, percetakan Bali menjangkau Pulau Sumba dan Daratan Flores. Sementara untuk Nusa Tenggara Barat, kompas disebar ke Mataram, Sumbawa, Sumbawa Besar, hingga Bima. Transportasi yang dipilih untuk pengiriman ke daerah NTT dan NTB adalah pesawat udara. Wijo Kongko, eksekutif pemasaran sirkulasi kompas geramedia Bali, menjelaskan soal keuntungan menggunakan jalur udara. Karena kalau dengan jalur laut, itu 4 jam perjalanan, dengan jalur pesawat, itu hanya sekitar 30 menit. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih dengan jalur pesawat, lebih cepat dan lebih aman, tidak ada kendala cuaca, lebih sedikit dibanding dengan pakai laut. Kalau udara, itu waktu peak season liburan. Seperti saat ini, liburan kadang-kadang koran akan turun, dikalahkan oleh barang-barang dari penumpang. Di Pulau Jawa, percetakan Bali mengedarkan kompas di wilayah Banyuwangi. Banyuwangi itu karena lokasinya dekat dengan kita, dengan Denpasar, distribusinya kita bantu dari Denpasar, hanya wilayahnya masuk ke Jawa Timur. Wilayah komando pemasarannya di Jawa Timur, hanya kita membantu pengiriman korannya saja. Karena kalau dikirim dari Surabaya terlalu jauh, sehingga siang datangnya, akan lebih pagi kalau kita kirim dari Denpasar. Saat koran telah siap dicetak, 20 agen percetakan Bali siap mengedarkan. Mulai pukul 3 lewat 30 menit, mereka pekerja. 85 persen pembaca kompas di wilayah Bali adalah pelanggan. Sementara sisanya, pembeli ecaran. Seperti inilah proses pembuatan koran. Berawal dari diskusi, berlanjut ke percetakan, kemudian distribusi, hingga akhirnya sampai ke tangan pembacanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!